Secara sikap semua agama sama, oke saya setujui, dalam hal mengajarkan kebaikan. Tidak mungkin Tuhan yang maha pengasih itu suruh membunuh sesamanya. Tidak mungkin Tuhan yang maha pengasih itu suruh membunuh sesamanya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu Tuhan. Kenapa saya bilang syarat utama harus bertuhankan Yesus? Karena pengajaran paling benar itu adalah pengajaran salib. Orang yang beda iman itu halal darahnya, itu bukan Tuhan. Jangan pernah berpikir mu'alaf. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Pengajaran yang pertama itu adalah salib. Lihat saya, salib itu hablu minnawoh, hablu minanas. Mengasihi Tuhan, lalu mengasihi sesama. Orang kalau dia percaya kepada Tuhan yang penuh kasih, lagi maha penyayang, pasti mengasihi sesama. Tidak ingin kita hanya teminar selesai ketawa ketiwi. Tidak. Saya tidak ingin itu. Siapa yang mau mendeklarasikan diri bahwa saudara komitmenmu tidak akan mu'alaf? Angkat-angkat tinggi-tinggi. Di foto. Dan foto ini akan saya doakan terus. Yang akhirnya mu'alaf karena tergocok impannya celaka kau. Celaka kau. Celaka kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Tuhan Vilah yang barusan berbicara di video saya ini adalah Christianos Ikim. Harry ya. Jadi dia namanya adalah Harry. Beberapa hari yang lalu, dia ini viral karena sempat dua kali ditantang berdebat oleh Ustadz Wafi Najah dari Probolinggo. Keren ya. Ustadz-ustadz masih sangat mudah ya. Ilmunya sudah luar biasa. Dan menantang Harry Ikim. Walaupun di dalam hati saya sebetulnya saya tidak setuju. Ada tantangan sekelasnya Ustadz Wafi Najah. Nantang debat. Yang ditantang adalah Harry Ikim. Kalau dulu, seandainya dulu kira-kira lima tahun yang lalu, empat tahun yang lalu, boleh lah ya. Karena Harry Ikim ini statusnya masih menyandang pendeta atau evangelis. Ya, sekitar itulah ya. Jadi, kira-kira demikianlah jabatan dia. Kira-kira dia hidupnya di Yogyakarta. Nah, beberapa bulan yang lalu atau sekitar satu tahun yang lalu, Harry Ikim sudah bukan pendeta lagi. Anda pasti penasaran. Saya potong dulu sampai di sini. Saya sedikit ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Harry Ikim tadi tentang Tuhan yang benar tidak akan mengajarkan pembonohan terhadap sesamanya. Katanya begitu. Mari kita ulang. Secara sikap, semua agama sama. Oke, saya setujui. Dalam hal mengajarkan kebaikan. Tidak mungkin Tuhan yang maha pengasih itu suruh membunuh sesamanya. Tidak mungkin Tuhan yang maha pengasih itu suruh membunuh sesamanya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu Tuhan. Kenapa saya bilang syarat utama harus bertuhankan Yesus? Karena pengajaran paling benar itu adalah pengajaran salib. Ya, jadi jelas sekali dia mengatakan kalau Tuhan yang benar tidak akan mengajarkan membunuh terhadap sesamanya. Oh itu sahabat Wanvila video ini video lama sebetulnya satu tahun lebih dan pernah saya reaksen dan juga pernah viral sebetulnya. Dulu itu channelnya Harry Ikim itu penontonnya luar biasa banyak ya. Kemudian sering saya reaksen. Tidak tahu semakin belakangan ini yang nonton cuma 500, 600. Kalau dia pasang fotonya Ustadz Zuma misalkan atau pasang fotonya Ustadz Kainama misalkan itu penontonnya viewernya bisa sampai 5000. Tapi selain itu ya tidak sampai 1000 penontonnya. Semakin sepi penontonnya. Ya begitulah karena memang isinya itu hanya provokatif. Kalau dia menyampaikan seperti yang barusan dia katakan Tuhan yang benar tidak akan mengajarkan membunuh sesamanya. Oh itu komentarnya kalau sahabat Wanvila tahu. Oh Islam itu agama teroris. Oh Islam itu disebarkan pakai pedang. Itu kan jemaat-jemaat yang memang mereka itu punya Alkitab, punya kitab suci hanya diletakkan di ketiak tapi tidak pernah dibaca. Padahal Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas 19.27. Anda masih bisa baca ini. Anda bisa cari di Google ya. Saya kalau mau baca ini saya enggak tiga. Dan bukan hanya satu ini saja ayat yang bersifat pembunuhan yang dilakukan oleh apa ya. Yang diinisiator oleh si Yesus ini atau Tuhan Bapaknya itu. Umat Oten ini meyakini bahwa Yesus itu adalah jelmaan Tuhan atau mungkin firmannya Tuhan atau apalah ya. Bagian dari Tuhan. Pokoknya Tuhannya itu kan ada Trinitas. Ada tiga itu kan. Salah satunya adalah Yesus ini ketika turun ke dunia. Dia itu memang harus mati. Yang mengharuskan mati siapa katanya? Bisa jadi karena Bapaknya. Yang menginginkan Yesus ini agar hadir di dunia. Kemudian menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini acara apa? Ini ajaran apa? Ini kan juga ajaran pembunuhan. Hei, hei Ekim. Agamamu itu lahir dari darah. Dari darahnya Tuhan kamu sendiri. Loh itu proses terjadinya acara penyerahan. Kok penyerahan? Penebusan dosa. Itu kan terjadi karena pembunuhan juga. Loh kok kamu mau mengembalikan fakta itu kepada Islam? Enggak bisa. Ajaran kalian itu ajaran penuh darah. Berapa kali itu tentara salib itu menyerang Amerika. Menghabisi, menggenosida Amerika. Menghabisi suku Aburigin di Australia. Habis itu semua. Siapa yang menghabisi? Apakah orang Islam? Apakah orang Hindu? Ataukah yang beragama Buddha? Tidak. Tentara salib. Jadi kalian itu agama yang penuh dengan darah. Nah, kemudian sahabat warfila. Seperti janji saya kemarin. Saya ingin mengungkap siapa sebenarnya Heri Ekim ini. Sahabat Iwan Villa, apa yang disampaikan oleh Heri Ekim ini. Ya, dia kan Kristen Protestan ya. Dia itu tidak pernah sesuai dengan ajaran Katolik. Banyak orang Katolik, channel-channel Katolik yang tidak setuju dengan ajarannya si Heri Ekim. Tidak hanya saja si Heri Ekim. Tetapi ajaran-ajaran Kristen Protestan pada umumnya. Kenapa? Misalkan begini ya, perbedaannya. Di dalam Katolik itu meyakini setelah kematian, itu ada yang namanya api pencucian. Baru orang Katolik itu bisa masuk surga. Di dalam hal ini hampir mirip ajarannya dengan ajaran Islam. Di mana Islam itu ada yang otomatis ke surga. Ya, seperti para nabi, para awliya, dan para alim ulama. Itu otomatis mereka langsung masuk ke surga. Nah, kalau yang seperti kita-kita ini, ada yang mampir dulu. Ada yang nyemplung dulu. Kita yakini itu. Dan keyakinan itu sama dengan ajaran Katolik. Bahwa di dalam Katolik itu ada namanya api pencucian. Itu yang membedakan antara Katolik dengan Protestan. Nah, di Protestan itu berbeda. Begitu mati, otomatis langsung surga. Katanya begitu. Yang penting kalian percaya bahwa Yesus menumpahkan darah untuk menebus dosa kalian. Katanya begitu. Nah, baru Anda langsung otomatis masuk surga. Tanpa hisap. Mau yang kejam, mau yang baik, mau yang... Pokoknya semuanya surga. Yang penting yakin darah Yesus tertumpah karena untuk menebus dosa manusia. Agama yang paling ringan hanya perlu dibaptis. Yang kedua yakin. Setelah itu ngapain? Nggak perlu ngapa-ngapain ke gereja. Nggak penting. Kenapa? Ya, mereka ke gereja, nggak gereja. Karena gereja itu katanya ada di dalam hatinya. Jadi gereja itu bukan sebuah bangunan. Tidak diwajibkan orang datang ke gereja lalu menyembah di situ. Yang penting hatimu. Bersunat. Nggak penting bersunat. Yang penting hatimu yang disunat. Pokoknya begitulah ya. Nah, ini saya tampilkan di mana video DKC, Damai Kasih Channel, di mana si pemiliknya ini adalah orang-orang Katolik. Dan mereka sering ngobrol sesama orang Katolik. Memang berbeda mereka Katolik dengan protestan. Jadi akan kita tampilkan sedikit saja cuplikan di mana mereka itu protes terhadap apa yang disampaikan si Harry Ikim ini gitu ya. Ceritanya begitu. Nah, ini lihat. Ini adalah Damai Kasih Channel. Kemudian kita klik bagian left-nya ini. Terus kemudian kita scroll ke bawah sedikit sampai kita ketemu fotonya Harry Jin Ikim. Ini Jin-nya orang Kristen protestan yang tinggal di Jogja kayaknya orang ini ya. Nah, ini judulnya. Kalimat lebih tepat. Oke, terima kasih ngaspo. Mari kita mulai. Di awali video awal ya. Di menit ke-29. Om mundur dulu aja menit 26 om. Menit 26, oke. Nah, ini adalah video reaksen yang dilakukan oleh Damai Kasih Channel dan kawan-kawannya yang sesama Katolik. Jadi dia itu memutarkan videonya Harry Ikim kemudian di reaksen ya. Seperti channel-channel pada umumnya ya. Jadi video di putar, di reaksen, video di putar, di reaksen. Seperti itu kira-kira ya. Mari kita dengarkan bagian mana yang di reaksen itu sama si TKC ini. Menit ke-26. Bidat, aksitokrat, nanti ada komentar. Tapi kalau saya, saya tidak-tidak ini ya. Artinya tentu ini bidat menurut penguasa gereja kala itu ya. Iya, betul. Karena kalau dilihat dari alasan-alasannya, bagi saya, ya kalau tidak ada masalah, tidak mungkin dia akan muncul sebuah teologi yang bagi mereka juga berdasarkan Alkitab juga. Ya, jadi ini bukan semata-mata bidat teologis. Oke, secara teologis tapi mereka tetap ketuhanan apa ya? Tetap sama ya, Pak. Tidak, tidak. Tapi contohnya nomor lima ya, Pak ya. Lebih ke sosialnya. Percaya bahwa doa berlipat. Ya, saya lanjutkan ya, sahabat Tuan Villa. Jadi, kita tidak fokus dengan apa yang dibantahkan oleh DKC. Mereka memang saling bantah-bantahan karena memang ajaran mereka tidak pernah ada yang cocok. Katolik membidatkan protestan, protestan membidatkan katolik. Tetapi yang tidak tahu diri ini yang protestan. Karena protestan itu kan lahirnya pada abad ke-16 ya. Nabinya bernama Martin Luther. Sedangkan katolik ini yang mereka itu berkeringat-keringat sampai berdarah-darah untuk mengkanonkan yang namanya Kitab Suci Mereka. Begitu sudah dikanonkan, maka lahir agama baru namanya Kristen Protestan. Karena lalu hasil kanonan orang-orang katolik ini, kitabnya itu, bukunya itu, itu dibuang tujuh surat. Ya, tujuh surat atau tujuh apa? Tujuh judul lah ya, katakanlah seperti itu. Tujuh judul itu dibuang. Jadi, makanya kenapa terjadi selisih perbedaan antara Kitab Suci Mereka dengan Kitab Suci Mereka orang protestan. Nah, kita lanjut tentang siapa sebetulnya Heri Ikim ini tadi. Coba klik di dalam komentarnya itu ya. Ada komentar yang sungguh sangat luar biasa yang mengungkapkan fakta bahwa siapakah si Heri Ikim ini tadi. Ya, disampaikan oleh Marcelus Lemo. Dia mengatakan begini, ini komentarnya di DKC tadi ya. Saya katolik, beliau ini seorang pendeta. Beliau ini maksudnya si Heri Ikim ya. Dulu gembala di salah satu gereja. Gereja Sidang Jemaat Allah. Gereja yang bersebelahan dengan rumah saya. Dan kami sangat saling mengenal dan saling mengundang dalam acara gerejani. Namun belakangan, konflik dengan jemaatnya dan disuruh pergi. Jadi Heri Ikim ini ada konflik dengan jemaatnya, disuruh pergi. Kita nggak tahu itu konflik apa, tapi biasanya soal duit lah ya. Kalau konflik itu umumnya perkara duit. Kita lanjutkan. Dan pindah kota. Selanjutnya, menjadi penjual obat herbal soman di channel TV daerah maupun radio. Katanya begitu. Ternyata, sahabat wanfila, Heri Ikim ini sudah tidak menjabat sebagai pendeta lagi. Tetapi sebagai penjual obat. Nah, itu sebabnya kenapa mereka kalau soal menghujat Islam itu mulutnya lumer dan licin itu. Licin hampir kayak bihun. Jadi licin sekali, ternyata dia itu adalah penjual obat. Ya, wajar lah ya. Karena dia penjual obat, maka kalau ngomong, kalau memasarkan produknya itu licin. Walaupun produknya yang dijual itu adalah barang yang tidak pernah laku ya. Jadi, mau dijual di mana saja nggak laku. Di luar negeri, apalagi di luar negeri. Kalau di Amerika itu kitab suci-nya sudah tidak boleh berada di perpustakaannya anak-anak sekolah dasar. Nggak boleh itu dilarang karena parno katanya begitu. Nah, sahabat wanfila, kalau soal itu saya masih pernah nyimpen videonya. Di mana di negara bagian Amerika Serikat, kitab suci-nya mereka itu sudah tidak boleh dibaca oleh anak kecil lagi. Bahaya. Nah, apalagi produk itu mau dijual di Indonesia. Di Pulau Jawa yang mayoritas adalah muslim. Malu-maluin. Nggak laku ya. Begitulah ternyata Heri Ikim ini adalah seorang penjual obat soman di televisi lokal. Kita tahu televisi lokal itu biasanya di beberapa kabupaten itu memang ada yang televisi swasta yang memang khusus meliput yang terjadi di dalam kabupaten tersebut. Nah, di salah satu itu, Heri Ikim itu ada. Saya yakin, sahabat wanfila, kalau video ini viral, maka akan sebagian dari Anda mengenal Heri Ikim yang pernah menjual obat di televisi. Nah, saya butuh itu. Kalau ada Anda melihat Heri Ikim jualan obat siomai atau soman tadi itu, atau siuman, obat siuman itu tadi, silakan bikin video. Seunggahnya, nanti saya bantu reaksin supaya channel Anda ikut berkembang. Jadi, demikian, sahabat Iwan Vila. Kita tahu bahwa akan sangat memalukan kalau si Ustadz Wafi Naja ini menantang debat si Heri Ikim. Dan itu sebabnya kenapa Heri Ikim tidak mau menerima tantangan debat si Ustadz Wafi Naja. Karena dia hanya seles obat. Wahai MU, kemarin Anda ketawa kan? Sekarang. Kita ketawain MU ini yuk. Karena dia hanya seles obat. Yep. Wabilahitahu wabilahidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah berpikirmu alaf. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Kok gue bahagia kali gitu ya. Pengen ketawa gitu terus. Eh, ini malah.